Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pemain megerucu Timnas U17 berangkat ke Jerman, calon bintang Timnas Indonesia hijrah, PSSI bocorkan lawan FIFA Mbejde. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Seperti yang kita ketahui bahwa PSSI bekerja sama dengan program Garuda Select untuk menyeleksi pemain yang nantinya diproyeksikan masuk skuad Timnas Indonesia U17. Ternyata ada beberapa karakter serta kriteria khusus dari sang pelatih selama tahap seleksi pemain jelang Viala Dunia U17 ini. Di mana kemampuan individu, mental hingga postur tubuh akan menjadi pertimbangan sang pelatih. Sementara itu sejauh ini, sudah terpilih 43 pemain dari seleksi pertama. Nantinya jumlah tersebut akan dikerucutkan lagi menjadi 34 pemain yang akan dibawa ke pemusatan latihan TC di Eropa. Proses seleksi pemain Timnas Indonesia U17 untuk berlagak di Viala Dunia U17 terus berlangsung. Pada kabis 6 Juli, PSSI melakukan seleksi kepada pemain yang akan masuk ke program Garuda Select. Proses seleksi itu pun dilakukan di Stadion Madya, Kelurambung, Karno, Jakarta. Ada pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti yang hadir dalam seleksi itu. Selain itu ada juga sosok Indra Syafri. Saat di Stadion Madya, Bima dan Indra bahkan sempat lama berbincang. Menariknya, keduanya tidak berbincang sambil duduk santai atau berdiam diri. Mereka memutari trek lari Stadion Madya lebih dari 5 putaran. Keduanya tampak saling berbagi cerita mengenai tugas yang akan mereka emban dalam beberapa bulan ke depan. Diungkapkan oleh ketumpai asensi, Erick Thohir tim kepelatian Timnas Indonesia U17 mulai bergerak menyusun program untuk menyambut Piala Dunia U17. Tadakai, skuad Aswan Bima Sakti disebut akan segera berangkat ke Jerman. Menariknya, selama pusat latihan di Jerman nanti, pelatih Timnas Indonesia Bima Sakti akan didampingi penasehat dari Jerman. Namun, identitas sosok yang kemungkinan akan menjadi asis Mima itu masih belum bisa diungkapkan. Coach Justin dan Bung Toel berdiskusi soal peluang lolos Timnas Indonesia di bawah Nakoda Sintayong di Piala Asia 2023 mendatang. Mengenai hal ini, Coach Justin pun cukup optimis dengan skuad anak asus Sintayong. Meski bertemu Jepang dan Irak, tetap realistis Sintayong bawa Timnas ke babak 16 besar. Bahkan, pengamal sepak bola dengan nama lengkap Justinus Laksana ini mengeklaim Garuda bisa menggulung Vietnam. Tetapi, Bung Toel dan Tommy Welli memperingatkan Justinus Laksana agar tidak tak kabur. Ketua PSSI Arik Thohir membeberkan tugas berat yang sudah menanti Indra Shafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Indra Shafri sendiri memang dijadikan proyek jangka panjang PSSI di Timnas Indonesia U20 lewat kontrak yang diberikan selama 4 tahun ke depan. Arik Thohir menyebut Piala Dunia U20 menjadi targetnya. Selain Piala Dunia U20, Indra Shafri juga bakal bertanggung jawab atas kekosertaan Timnas Indonesia di ASEAN Games 2023 dan 2027. PSSI pun yakin dengan kualitas Indra Shafri sebagai sosok pelatih tepat menerima tanggung jawab besar ini. Pemain andalan Persija Jakarta, Syahrian Abimanyu mengungkapkan perbedaan gaya kepelatihan Sintayong dan Tom Balstol. Menurut Sahrian Abimanyu, kedua pelatih sama-sama senang untuk menguasai bola alias ball position. Namun di sisi lain, Tomas Duh lebih senang bermain lebih lama menguasai bola. Sementara Sintayong punya pendekatan berbeda dengan penguasaan bola ini. Di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta para pemain Timnas Indonesia segera mengalirkan bola ke depan. Para pemain Timnas Indonesia juga diminta untuk segera maju ke depan menjadi ruang di lidi pertahanan yang kosong. Terdekat, kalender FIFA Match Day 2023 berlangsung dari 4 hingga 12 September mendatang. Eric Toyer memastikan bahwa Timnas Indonesia tidak akan melewatkan kesempatan bertanding walaupun dalam periode FIFA Match Day kali ini terdapat ajang kualifikasi Piala Asia U23. PSSI pun mengisyaratkan bahwa Timnas Indonesia membuka peluang menghadapi Turkmenistan guna berambisi mencari poin. Menariknya di kualifikasi Piala Asia U23 sendiri, Scott Garuda juga berada di grup yang sama bersama dengan Turkmenistan dan Taiwan. Dilaporkan oleh sejumlah media ternama Italia pada Rabu 5 Juli bahwa pemain keturunan Indonesia Jay Itzes resmi direkrut oleh tim kasta kedua Liga Italia Venezia. Ex-pemain Go-Head Eagles tersebut senang dengan sambutan rekan-rekannya di sesi latihan. Dirinya mengaku punya keinginan besar untuk banyak mendapatkan menit bermain di lapangan. Jay pun mengaku sudah sangat familiar dengan gaya sepak pula Italia yang terkenal dengan taktik defensif. Sebelumnya, Jay Itzes sendiri sebenarnya kerap dikait-kaitkan jadi salah satu pemain yang bakal membela Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi oleh media asal Skotlandia Aberdeen Live. Rizky Rido akhirnya merasakan debut bersama Persi Jawa Jakarta di Liga 1 2023-2024 dengan melawan PSM Makassar. Pada laga ini, dia dipercaya tampil dari menit pertama oleh pelatih Tom Basdol. Mendapatkan kesempatan debut, Rizky Rido pun mengaku bersyukur. Pada laga ini, Rido pun berdua dengan Mohamad Ferrari dan juga Hansa Buyama di sektor pertahanan. Mereka sendiri sebelumnya sudah sempat bersama tepatnya di Timnas Indonesia. Hal tersebut pun jadi modal penting dan membuat kemestri di lini belakang dapat beradaptasi. Sepak pula Indonesia memang berubah dalam satu dekade terakhir. Saat ini, ada beberapa nama pemain Indonesia yang berkari di luar negeri. Hal ini pun mendapatkan sorotan bagi pelatih asal Jerman Tom Basdol. Menurutnya, mereka di luar negeri dapat menambah pengalaman dan kepercayaan diri untuk para pemain. Dalam hal ini, Tom Basdol menilai bahwa Rizky Rido menjadi salah satu nama yang layak untuk bisa abroad. Sadil Ramdhani merupakan pemain sepak pula Indonesia yang memiliki bakat hebat. Akan tetapi, akhir-akhir ini dirinya sukses menjadi sorotan usai sempat berkonflik dengan netizen Indonesia beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, menurut Coach Justin, Sadil Ramdhani dinilai memiliki ego yang tinggi, di mana hal tersebut yang harus diperbaiki oleh pemain dengan skill bagus ini. Coach Justin pun juga memberikan kritik kepada Sadil bahwa jika ingin mengambil jam terbang, itu harus saat latihan. Karena pelatih punya hak spesial dalam memilih pemain. Jam terbang lo harus dapatkan di mana? Pada saat latihan, kalau pelatih melihat lo tidak perform, lo boleh merasa diri lo Zidane atau Messi atau Ronaldo, itu hak lo. Tapi kalau dia merasa lo tidak perform, lo gak akan jadi starter. Terangko Justin